Hai guys ketemu lagi dengan arif.com kali ini saya langsung berada di Thailand melihat langsung nih all new MT15 yang baru saja kemarin dirilis oleh Yamaha Thailand Terima kasih telah menonton Oke sekarang saya berada di put Yamaha yang berada di depan sirkuit buriram di sini ada jajaran MT-series dari Yamaha MT-series ini adalah MT-03 MT-03 ini biar-biar yang kemungkinan besar ini juga akan mendapatkan apa update ya dari kalau itu di Indonesia versi MT-25 nya karena yang R25 juga ada vira-wiri yang set-set yang untuk yang tahun 2019 nanti nah kemudian ini adalah MT-09 ini headlamp nya benar-benar tadi cadas ini MT-09 jadi lihat desainnya nah desain dari MT-09 ini ternyata diturunkan ke desain MT-15 nah ini dia MT-15 yang baru saja dirilis oleh Yamaha Thailand dan kemungkinan kemungkinan besar tidak lama akan dirilis juga oleh Yamaha Indonesia ini dia MT-15 terus kemudian selain MT-15 di sini ada MT-10 ini varian tertinggi dari MT-series ini varian tertinggi MT-10 kemudian di sini ada MT-07 kalau desain MT-07 ini hampir mirip MT-03 ya ini MT-07 oke kemudian kita lihat Pistone-nya ini lampunya lampu tetap LED coknya tetap USD ini kita lihat spesifikasinya MT-15 kapasitas 115 cc pilih liquid-foolet sy4 clap kemudian pistonnya berukuran 58 dengan stroknya 58,7 full injection speed electric starter kemudian ini dimensionnya kalau buat eh badan saya tinggi 173 cm ternyata nyinggit kemudian kita lihat bro oke I'm set down teleskopis tinggara bentuk disk brake ukuran ban ini ternyata untuk yang belakang lebih lebar dari versi yang lama ya kalau yang lama bahan belakang itu 130 sekarang mulai membangkang jadi 140 ini spesifikasinya oke kemudian kita lihat secara detail dari MT-15 selamat menikmati selamat menikmati dua cluster di atas ini adalah lampu dekat kemudian yang di bawah itu lampu jauh karena dulu kayak proyektor gitu ya kayak proyektor LED gitu ya kita belum tahu apakah spesifikasi apa spesifikasi dari headlamp nya nanti kita tunggu dari Yamaha Indonesia ketika meneru motor ini nanti kita angkap lebih detail lagi karena pada debut Yamaha yang ada di sirkuit Chang International program ini tidak ada sales yang mau mengerangkan kemudian ini kita lihat airsoftnya itu bener-bener khas MT-series banget ini kita lihat itu ada lubang ya lubang di selama kemudian ini lampu seno itu masih memakai tipe tipe berkelang seperti yang tidak masyarakat kemudian ini dari DSG nya itu masih memakai tipe yang lama ini ukurannya sekitar 39 mili remnya masih sama kemudian ini juga dari pelet itu juga masih sama kita lihat dari jauh nah ini dia ini warnanya khas MT-series yang lain kemudian kemudian kita lihat di bagian tanky ini ada lambang MT-series nya jadi ini di semua maka MT-series ini lambangnya ini ada EDM-T25 jadi juga ada lambang seperti ini kemudian kita lihat dari desain airsoftnya tanky nya itu menggendung ke atas gitu ya seperti mirip punya sabre yang sebelumnya ini soalnya ngomong ke atas gitu tapi ini desainnya lebih-lebih besar kemudian ini speedometernya sekarang sudah mirip berubah seperti on R15 secara fitur itu sama kemudian ini saklar sebelah kirinya sama seperti Yamaha Sabre tidak ada perubahan dalam memakai sound kemudian yang disebelah kanan ini ada tombol stator motor engine cut off seperti mirip seperti Yamaha Sabre sebelumnya tidak ada perubahan jadi kalau bagian setang saklar itu tidak ada perubahan sama sekali kemudian kita lihat ini bagian jog nya sekarang udah memakai jog tandem ini foot shape belakang sama foot shape depan ini sudah memakai fullnya R15 set belakangnya juga itu udah model terpisah kemudian ini dari ban belakang kita lihat ban belakang ini sekarang udah ukurannya lebih lebar pakai ukuran 140 sebelumnya hanya 130 ini lampu belakang LED lebih keren ya hampir mirip ke MT-09 kemudian lampu sen nya ini kita lihat dari samping kita lihat nih joknya itu agak ke depan ya di bagian bodi belakang itu emang tidak terlalu panjangnya pendek memungkinkan untuk boncengernya ini lebih dekat dengan biker di depan ini kita lihat volume M15 keren ya memang selera sih guru katanya ada yang bilang ini adalah motor seperti predator tapi emang kalau gila-gila sih emang tidak tidak membosankan sih keren keren banget keren kemudian ini adalah nah ini dia mesinnya juga menganut mesin owner R15 150cc pakai VPA telat itu ada VPA nah ini ada VPA nya itu bro itu namanya VPA itu kita lihat ya di situ ada VPA ini dia 15cc pakai 2dp2 itu punya NMAX jadi sama ya untuk silindernya itu punya NMAX sama ini kita lihat all new MT-15 dan kemungkinan besar motor ini tidak akan lama lagi dirilis oleh Yamaha Indonesia karena sudah terlihat wira-wiri kemarin di jalanan pantura sudah terjepret beberapa kali dan ternyata Yamaha Thailand merilis duluan dengan nama baru yaitu all new MT-15 kemudian untuk yang perbedaan antara all new MT-15 dengan Yamaha Saber itu diantara lain ada di bagian yang pasti adalah headlamp headlamp nya yang berubah untuk usd sama kemudian di bagian tanky ini ini Ice Road nya itu kelihatan banget ya sekarang udah terkekar banget MT-series banget ini perbedaan dengan Yamaha Saber nah ini ada lubang-lubangnya itu kawat ya kemudian perbedaan yang apa paling mencolok itu di bagian headlamp nya ini ada dia semacam ada proyektor gitu ya kemudian perbedaan yang lainnya ini adalah ini dia di bagian mesin udah pasti bagian mesin sekarang 155 cc menggunakan DPA ini menggunakan mesinnya all new MT-15 ini bener-bener mesin all new memakai MT-15 jadi berbeda dengan Yamaha Saber sebelumnya kemudian di bagian rangkanya berbeda karena udah memakai jog tandem bahkan ini fullstep belakang juga memakai model terpisah dan ini kenal potnya juga memakai kenal pot ngirip follow new R15 perbedaan selanjutnya di bagian ban ini yang ban belakang sekarang memakai ukuran 140 sebelumnya ukuran 130 ini di bagian bodi belakang itu lihat ada semacam lubangnya gitu ya keren tuh lubangnya kelihatan banget tuh kemudian ini kita lihat dari belakangnya ini lampu LED belakangnya nah kemudian untuk perbedaan lainnya adalah kita lihat juga itu dari bagian fullstep depan itu juga beda ini masih jadi headlampnya eh sorry headlamp lampu belakang kemudian nah ini kita lihat secara dimensi itu perbedaannya sedikit saja untuk yang all new MT-15 ini lebih panjang sedikit ini bagian shock belakangnya ini masih sama ini kita lihat swing armnya juga sama dan proporsi untuk yang di bawah jog bagian kolong itu juga sama seperti yang seber itu ada semacam kiproknya juga itu nah ini adalah ini bloknya itu memakai blok nmax seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya jadi sekarang kalau dibandingkan dengan mesinnya yang all new MT-15 dengan saber kalau yang sekarang itu memakai mesin 150cc kalau melihat torsi yang yang dikeluarkan oleh all new R-15 ini memiliki power 14,2 kW bahkan torsinya juga 14,7 ini lebih besar dibandingkan dengan Yamaha saber sebelumnya itu adalah sekitar perbedaan dari all new 15 dibandingkan dengan Yamaha saber itu oke sekutu setiaan dari saya jangan lupa subscribe hari Bustos.com selamat menikmati selamat menikmati Dried out Terima kasih telah menonton